Sekarang kita cek dulu berkasnya sudah terupload atau belum Ini kita coba preview Oke disini sudah masuk ya fakta integritas sudah masuk Oke ini adalah karang pamitran buktinya yang akan kita upload nanti Kita isi deskripsi dulu disini kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur jenisnya disini adalah berperan aktif dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya seperti yang kita ketahui bahwa Di dalam bagian dari UKMPPG itu adalah ada UKIN dan juga UP Nah disini kita akan fokus pada UKIN ya Yang mana UKIN atau uji kinerja itu yang dinilai ada 3 bagian Yang pertama adalah portofolio Yang kedua RPP Yang ketiga adalah video rekaman dari hasil praktik pembelajaran Sobat-sobatnya setelah pada video sebelumnya itu saya memberikan tutorial cara daftar UKMPPG 2021 Dan juga cara akses link untuk upload berkas UKMPPG Maka pada video ini saya berbagi tutorial tentang bagaimana caranya untuk mengupload semua berkas yang akan kita gunakan di UKIN Atau UKIN kinerja yang terdiri dari UKIN portfolio dari 6 poin ya Kemudian juga UKIN praktik mengajar Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya disini kita nanti videonya akan cukup panjang ya Dan ini untuk mengantisipasi supaya teman-teman itu tidak bingung terlalu lama Sudah saya sediakan timestamp yang ada di deskripsi ya Jadi kalian silahkan klik daftar isi dari segmen-segmen yang kalian cari Tentang cara unggah apa, cara login dan sebagainya Itu di deskripsi teman-teman Oke baiklah disini kita langsung masuk pada Google Disini aktifkan koneksi internet yang bagus ya internetnya Kemudian kita akses link untuk mengupload berkas UKIN atau uji kinerja Kita klik disini kita carikan UKMPPG.com.dikpo.go.id garis miring UKIN Oke kita enter Nah berikutnya teman-teman disini kita sudah masuk pada portal ya Aplikasi uji kinerja Disini untuk kita masuk untuk mengupload ini kita masukkan nomor UKG Dan juga tanggal lahir Oke kita masukkan dulu ya Oke disini kita sudah sukses untuk masuk teman-teman Nah saatnya kita untuk mengupload ini per komponen dan kita harus berhati-hati ya dalam menguploadnya Oke disini kita yang pertama ini adalah upload yaitu poin 1 Kegiatan penelitian dan publikasi ini wajib diisi Kita klik disini untuk menguploadnya Disini kita pertama-tama kita upload yaitu Ini teman-teman yaitu fakta integritas berformat PDF Sebelum kita lanjut ini kita upload fakta integritas Ini kita klik disini akan kita diarahkan ke galeri Nah disini kita arahkan ke sini fakta integritas Kemudian kita klik open Oke disini terupload Kita tunggu prosesnya Oke ini fakta integritas ini sudah berhasil di upload ya Kalau kita ingin mengganti berkasnya Kita klik disini upload ulang ya Nah sekarang kita cek dulu berkasnya sudah terupload atau belum Ini kita coba preview Oke disini sudah masuk ya Fakta integritas sudah masuk dengan materi yaitu 10 ribu Oke kita lanjutkan untuk mengupload yaitu bagian penelitian dan publikasi Nah disini sebelumnya kita harus siapkan dulu ya Nanti kita masukkan deskripsinya Nah disini saya untuk PTK di portfolio Ini melaksanakan penelitian Nah disini kita akan upload yang ini teman-teman Yaitu PTK Ini adalah PTK yang dulu pernah saya buat Oke jadi siap ya Ini kita upload Kita sekarang buat deskripsi dulu Oke jadi deskripsi yang saya buat ini adalah Gambaran singkat tentang pembuatannya Yaitu dulu saya ketika belum mutasi ya Saya mengajar kelas 5 dan sempat membuat PTK Nah berikutnya disini kita simpan deskripsi Oke Dara deskripsi sudah disimpan Berikutnya Disini kita tambah kegiatan penelitian Kita klik disini Nah ini teman-teman Setelah deskripsi kita isi judul ya teman-teman Oke kita isikan judul Nah ini kita sudah masukkan judulnya Kemudian penulisnya Kemudian jenisnya Disini kita pilih Oke ini Selain diseminarkan di sekolah Ini juga saya upload di website saya ya Websitenya www.mariati.com Yang ada di halaman channel ini Tempat publikasinya Oke SDN ini Town terbitnya Penulis pembuatnya Oke karena dibuat sendiri Jenis berkas Ini kita pilih Dokumen file Kalau kita yang upload adalah file ya Kalau disini yang bawah Ini kalau yang di upload adalah Link video misalkan ya Atau PTK yang di upload di google drive itu ya Nah ini karena saya langsung file Kita klik disini File Kemudian kita Disini uploadnya ya Ini 5 MB maksimal Ini kita coba apakah bisa Oke ini bisakannya Yang ini ya 869 KB Kita klik disini Kita klik open Nah ini teman-teman Kalau disini sudah ada Lampiran seperti ini Ini artinya kita sudah Berhasil upload ya teman-teman ya Oke sudah berhasil upload Berikutnya kita klik simpan Oke proses simpan Kalau sudah berhasil simpan Nanti hasil akhirnya seperti ini Ya hasil akhirnya adalah seperti ini Kalau sudah berhasil disimpan Nanti akan ada menu edit Dan ada berkas Berkas ini kalau kita ingin preview Kita bisa preview disini Kalau misalkan kita ingin Menambahkan berkas lagi Maka kita bisa klik disini ya Untuk menambahkan gitu Kalau tidak ya Sudah tidak Karena saya hanya Satu file saja Untuk PTK nya Berikutnya Untuk kembali Kita klik disini Kemudian kita upload Bagian kedua Yaitu kegiatan Refleksi diri Nah ini untuk Yang fakta integritas Ini cukup sekali upload ya Ini akan masuk ke semuanya Nah sekarang kita Masuk ke sini Untuk refleksi Oke kita akan upload Yang refleksi Oke disini Kita sudah siapkan Filenya Berikutnya Saatnya kita Membuat deskripsi Oke ini adalah Kita sudah berhasil Membuat deskripsi nya Ini kita simpan deskripsi Oke sudah berhasil Disimpan Berikutnya Kita tambah Kegiatan refleksi Oke setelah kita Mengisi data Datanya Kemudian kita Pilih jenis berkas Dokumen file Kemudian kita Scroll ke bawah Kita klik Untuk upload Oke Kita pilih Di refleksi Oke sudah Kita klik Simpan Oke data Berhasil Disimpan Oke kalau Misalkan pada Bagian kedua refleksi Juga sudah Kita isi Semuanya Kita kembali Untuk lanjut Yang ketiga Yaitu Kegiatan pencarian Informasi baru Ini wajib diisi ya Oke kita klik disini Sekarang kita Kasih dulu Untuk deskripsi Kegiatannya Oke disini Deskripsi saya Sebagai seorang guru Terus belajar adalah Merupakan kewajiban Pada bagian ini Saya menyajikan Beberapa bukti Bahwa saya Giat dalam Pencarian informasi Dan pengetahuan baru Dan dengan Mengikuti Kegiatan untuk Meningkatkan kompetensi Oke kita Sipan deskripsi Kemudian kita Klik disini Untuk menambahkan Informasinya Sambil kita Buka Yaitu Pada bagian Mencari informasi Pengetahuan baru Oke ini adalah Kita buka dulu Di klat K13 ya Karena Kelas 6 Di daerah saya itu Di klat K13 nya itu Baru tahun 2019 Baru tahun 2018 Akhir ya September Teman-teman Oke ini nilainya Jamnya ya Oke kita Masukkan Pelatihan Oke pelatihan K13 Untuk guru Kelas 6 Kemudian kita Pilih Jamnya 32 jam Oke disini Kita pilih Yang Penyelenggaranya Perannya Tempatnya Ini kita Lihat pada Sertifikat Tingkatnya Waktu pelaksanaan Kita lihat pada Sertifikat 5 Sampai 8 September Oke Kemudian kita Jenis bekasnya Dokumen File Kita Klik To Upload Nanti Untuk Yang Berikutnya Ini Sama Saja Kita Tinggal Melihat Pada Sertifikat Kita Klik Open Kita Klik Simpan Oke Sudah Tersimpan Kita Lihat Berkas Kita Preview Sudah Masuk Apa Belum Oke Ini Sudah Berhasil Di Upload Untuk Sertifikat Yang Diklat K13 Tadi Oke Kita Kembali Kita Untuk Menambahkan Seperti Yang Tadi Saya Bilang Kita Tambah Disini Tambah Baru Jenis Kegiatannya Ini Kita Masukkan Pilih Yang Kedua Sekarang Pamitran Misalkan Oke Ini Adalah Karang Pamitran Buktinya Yang Akan Kita Upload Nanti Kita Isi Deskripsi Dulu Disini Kegiatan Oke Jenisnya Nah Ini Kita Pilih Kita Lihat Disini Ada Nggak Jam Nggak Ada Kan Ini Saya Pilih Yang Ini Aja Kepupaten Penyelenggaranya Perannya Nah Disini Sebagai Peserta Tempat Nah Disini Ada Tempat Nggak Alun Alun Ngawi Tingkatnya Waktu Pelaksanaan Kita Lihat Sertifikat 18 Sampai 20 Desember Oke Jenis Berkasnya Dokumen File Kemudian Klik To Upload Oke Karangpamitran Kita Open Kemudian Terakhir Kita Save Oke Tersimpan Kita Cek Apakah Sudah Berhasil Terapload Kita Preview Oke Sudah Berhasil Ya Kita Upload Berikutnya Untuk Menambahkan Berikutnya Disini Mulai Dari 3 Sampai 6 Ini Sama Caranya Seperti itu Dengan Melihat Pada Sertifikat Yang Kita Miliki Oke Jika Pada Bagian Kegiatan Pencarian Informasi Baru Semuanya Telah Kita Input Semuanya Seperti ini Termasuk Sertifikat Ini Sudah Kita Preview Sudah Ada Untuk Melanjutkan Kita Klik Di Kembali Oke Yang 1 2 3 Sudah Kegiatan Inovasi Sekarang Yang Maksudkan Inovasi Kita Klik Disini Nah Disini Kita Inovasi Ini Kita Isi Teman Teman Untuk Deskripsinya Dulu Nah Disini Untuk Inovasi Ini Saya Nanti Akan Upload Yang Ini Yaitu Karena Saya Itu Juga Seorang Blogger Jadi Saya Memanfaatkan Blog Atau Website Saya Untuk Pembelajaran Dan Juga Channel Youtube Calon Guru Untuk Pembelajaran Teman Tuan Bisa Lihat Pada Playlist Yang Pembelajaran Online Disana Semuanya Isi Video Pembelajaran Yang Saya Buat Sendiri Oke Ini Kita Buat Untuk Deskripsinya Untuk Deskripsinya Misalkan Saya Gini Sebagai Seorang Pendidik Saya Memegang Tanggung Jawa Besar Untuk Menciptakan Pembelajaran Yang Menyenangkan Dan Bervariatif Untuk Itu Saya Membuat Website Dan Channel Youtube Untuk Memberikan Pembelajaran Yang Bervariasi Tersebut Bang Soal Serta Artikel Itu Saya Tulis Di Blog Dan Video Belajaran Saya Upload Di Channel Youtube Berikutnya Disini Kita Kalau Sudah Nanti Kita Bisa Edit Ini Kita Simpan Deskripsi Kemudian Kita Tambah Kegiatan Ya Karena Video Belajaran Saya Cukup Banyak Juga Ini Untuk Karya Inovasi Ini Kita Berikan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Bahwa Ini Benar Benar Karya Kita Ada Materai 10.000 Ini Karena Video Saya Banyak Jadi Untuk Memasukkan Satu Per Satu Dari Link Ini Kita Nggak Bisa Kesulitan Maka Saya Buat Dalam Untuk PDR Saja Nah Ini Teman Teman Channel Youtube Oke Ini Kalau Kita Diklik Disini Nanti Akan Masuk Pada Ini Pada Youtube Oke Jadi Link Itu Harus Link Hidup Jangan Sampai Link Mati Karena Nanti Akan Dinilai Oke Ini Kita Kembali Saja Ya Kegiatannya Nanti Tempat Video Belajaran Nama Produknya Ini Adalah Video Pembelajaran kemudian deskripsinya nah ini kita saya akan copy kan aja dari sini oke kemudian disini kita pilih jenisnya menulis buku teks diterbitkan dan selanjutnya LKPD by teknologi kompleks dan selanjutnya kemudian disini pemberi pengesahan setidaknya kepala sekolah no hak cipta patent kalau ada ada nah ini kenapa disini hak cipta teman-teman karena di channel YouTube ini kalau ada orang yang mengunduh kemudian direupload itu saya langsung tak down karena saya pemegang hak cipta dari video-video saya yang saya sudah upload ya jadi saya pemegang hak cipta kalau ada orang yang re-upload itu nanti akan saya ajukan penghapusan kepada video yang re-upload atau channelnya sekalian nah disini kepala sekolah ini perlu kita berikan surat pernyataan kepala sekolah juga ya teman-teman Hai jadi disini ada ilustrasinya kemudian link-linknya kemudian pernyataan keaslian karya disini ada matrai kemudian surat keterangan dari kepala sekolah bahwa ini punya kita dan boleh diterapkan Hai berikutnya di berikutnya disini kita masukkan yaitu untuk pembuatnya membuatnya inilah satu dari satu karena saya kerja sendiri ya buat sendiri jenis bekasnya karena terlalu banyak saya jadikan dokumen aja tadi seperti yang sudah teman-teman lihat disini semua link saya masukkan jadi satu sebenarnya ada sekitar 25an ya tapi saya masukkan ini aja karena takutnya enggak muat ya eh berikutnya disini karena kita sudah pilih dokumen ini kita klik ya klik to upload kita beli file-nya di bagian inovasi yang full Oke kita upload kemudian kita simpan Oke udah berhasil ya kita bisa lihat berkasnya disini preview Oke ini udah masuk ya ini saya buat PDF karena terlalu banyak kemudian untuk hasil karya ke inovasi ada surat penyataan keaslian hasil karya kemudian ada surat dari kepala sekolah Oke kita kembali untuk melanjutkan berikutnya nah disini kita tambah satu lagi ya karena saya buat dua sebenarnya saya buat 20 bisa tapi capek ya makanya saya buat PDF seperti tadi nah disini saya buat blog ya oke yang saya upload nanti adalah ini ya yaitu blog atau web pembelajaran oke ini nanti alamatnya yang www.mariati.com ini disini saya peruntukkan untuk media pembelajaran juga isinya ada rangkul amantari halaman download buku tekster integrasi dengan Google Drive baik itu buku guru buku sisma dan sebagainya ada dapang soal SD SMA e-learning sederhana yang ada video tersema di dalamnya bisa inspirasi dari saya sendiri kemudian publikasi kegiatan sekolah halaman download perangkat belajaran dan lain sebagainya kemudian karena terlalu banyak juga ini saya buat seperti ini ya sudah ada sekitar 3000 artikel dalam website saya yang ada disini kalau saya tuliskan satu persatu ini namanya nggak muat ya nah ini kemudian karena ini karya ini kita berikan surat pernyataan keaslian hasil karya kemudian juga surat keterangan dari kepala sekolah ya tentang penggunaannya untuk pembelajaran online dari teman-teman jadi kalau teman-teman punya blog ini enak ya kalian bagi buat soal disini kemudian video pembelajaran disematkan di dalamnya seperti ini misalkan soal UTS Bahasa Jawa kelas 6 semasa 2 tinggal dibagakan linknya aja mereka mereka masuk kemudian mereka akan bisa melihatnya mengerjakan soalnya bisa dilingkan dengan Google Drive untuk latihan soalnya misalkan Google formulir udah kalau kita menjelaskan kita masukkan YouTube dimasukkan semangat disini eh kalau ingin lihat contohnya teman-teman silahkan berkunjung ke website saya ya www.maryati.com ini ada banyak playlistnya silahkan dicek nah untuk itu disini saya buat apa ya di sini web pembelajaran nama kegiatan pembuatan website pembelajaran ini adalah deskripsinya ini saya copykan aja dari sini kalau bisa copy nggak ya oke ini udah indah belum tampilannya ini Oke udahlah kemudian jenisnya disini masuknya dalam kategori karena kalau membuat buku itu untuk saya tuh kurangan ya lebih suka dalam dunia online jadi hobi saya di dunia online saya masukkan itu dalam pembelajaran kepada anak-anak nah disini karya praktikum karya praktikum alat peraga sederhana karya ya udah alat peraga aja ya karena disini kita gunakan untuk pembelajaran karya teknologi kompleks ini saya merasa belum mahir dalam bidang teknologi kemudian lagi oke alat peraga sederhana aja lah kalau buatan ini 2019 ini Desember semenjak bimbel saya gulung tikar ya pemberi pengesahan ini adalah Google lah ya Oh ya maaf Google kepala sekolah ya kepala sekolah yang mengesahkan memperbolehkan ya Nah disini karena saya daftarkan ke DMCA hak cipta yaitu hak cipta dari DMCA yaitu digital millennium copyright X jadi kalau artikel di blog saya itu di copy orang saya akan tahu dan saya bisa melaporkannya ke digital millennium copyright X DMCA itu semacam apa ya semacam polisi dan juga jaksa dalam dunia internet akhirnya gitu ya Nah nanti akan diberikan teguran sampai hukuman lah ya kemudian penulisnya pembuatnya ini saya sendiri kemudian darinya juga dari satu orang karena kita nggak punya tim ya mau menggaji tim tuh berat banget ya lain dengan website ekudukasi sekolah dasarnya dan sebagainya di sini jenis file-nya saya pilih yang file dokumen aja karena banyak banget ya nggak mungkin kalau satu persatu nanti akan makan waktu eh tadi kita sudah masuk di sini ini adalah pembuatan video ini pembuatan blog ya oke ini kita open kemudian kita simpan sedang proses berputar ini sambil kita seruput copy nya boleh banget ya oke udah berhasil ya ini untuk yang bagian kedua nah ini kita lihat preview untuk bekasnya yang blog oke karena sinyalnya buruk pokoknya tampilannya nanti seperti ini oke ini kita anggap sudah oke kita close kemudian kita lanjutkan setelah karya inovasi berikutnya kegiatan hasil prestasi nah hasil prestasi ini komponen prestasi ini meliputi permulaian kejuraan oleh mahasiswa setelah mengikuti kompetisi kompetisi sehingga guru prestasi kompetisi lain dalam bidang pendidikan dan bidang lain berhubungan dengan bidang keahlian guru tersebut ya karena saya itu hobinya bukan ahli ya tapi hobinya pramuka PMR ya karena dulu saya pernah dikirim untuk lomba dengan siswa saya sebagai pimpinan kontingen dan dapat beberapa piala itu patutlah kalau saya tambahkan disini ya nanti yang saya upload setelah yang ini oke coba kita cek nah ini kemarin untuk piagamnya kemudian anak-anaknya ini kemudian ini ketika saya ngopi dengan anak-anak kemudian ini pialanya nah ini pialanya pas dipegangan anak ini boleh kita masukkan disini ya oke disini kompetisi ya pada saya ikuti ketika saya ditunjuk sebagai pimpinan kontingen PMR mula di dari apa itu korwil bidang pendidikan Kecamatan Karanganyar dalam Jumbara PMR PMI ngawi kita simpan deskripsi kemudian kita tambah disini untuk mengupload apa itu mengupload berkasnya kita isi deskripsi Oke Jumbara jenisnya kemudian penyelenggaranya disini PMI Kabupaten ngawi kita pastikan hasil kompetisi ini ini adalah juara harapan kemudian tempatnya lapangan Jogorogo tingkatnya ini adalah Kabupaten waktu pelaksanaan kita lihat pada bagian sertifikat yaitu 28-1 oh September ya 28 September sampai 1 Oktober 2019 kemudian untuk jenis berkasnya ini dokumen file kita klik to upload kita pilih oke yang ini kita open kita save oke kalau misalkan disini sudah ada tampilan seperti ini berarti ini sudah berhasil tersimpan ya kemudian kita kembali untuk lanjut pada bagian yang keenam pengabdian masyarakat nah disini kita masukkan deskripsi nanti yang saya upload ini adalah yang ada disini yaitu ada sekitar 1 2 3 4 5 nah ini 5 kita upload semua ya kita buat deskripsi dulu misalkan disini sebagai pendidik saya juga berperan aktif dalam kegiatan sekolah dan kemasyarakatan berikut adalah beberapa sampel bukti pengabdian saya nah nanti kita bisa tambah ya oke simpan deskripsi kemudian kita tambah untuk yang pertama kegiatannya apa ketika yang pertama ketika saya dulu ditunjuk sebagai ketua KPPS ya ini kelihatannya pas pilpres ya kalau yang pemilihan lain ini hilang SK nya jadi saya masukkan satu aja nih ya nah disini ini adalah tentang pemilihan gubernur yang pilpresnya yang hilang pemilihan gubernur dan wakil gubernur jenisnya disini adalah berperan aktif dalam kalau ini dapat dikatakan apa ya provinsi ya apa ya nah ini tingkat sekolah tingkat kabupaten tingkat kabupaten provinsi penyelenggaranya perannya tempatnya tingkatnya tingkatnya waktu pelaksanaannya kemudian jenis bekasnya kita pilih dokumen file kemudian kita klik disini untuk upload kita open kita save oke ini sudah berhasil satu teman-teman nanti untuk menambah kita klik disini ya untuk menambah yang 0.2345 caranya sama seperti tadi ini panitia persami di sekolah ya pramuka open nah ini kegiatannya sebagai ketua perjusa perkemaan Jumat malam Sabtu di sekolah kita simpan oke data berhasil disimpan teman-teman untuk pengabdian masyarakat disini ini hanya saya cantumkan 1 2 3 4 5 saja kemudian kita kembali berarti disini 1 2 3 4 5 6 ini sudah ya kemudian kita rencana pelaksanaan pembelajaran untuk ukin pembelajaran kita klik disini kita upload sekalian oke disini nanti untuk videonya kita upload di sebelah kanan ya karena kita baru upload belum mulai ukin yang pelajaran ini kita klik disini ya rencananya dulu nama sekolahnya disini kayaknya belum ada teman-teman karena disini kenapa belum bisa disini nanti jadwal input data ini nanti adalah 20 Juli sampai 21 ya jadi nanti kita masukkannya ini adalah pada tanggal 20 ini karena ini masih restricted ini coba nanti kita pantau secara berkala supaya bisa segera upload disini ya yang jelas disini untuk yang portfolio ini sudah kita upload semuanya dan ingat teman-teman kalau disini kita sudah upload ini kita perlu cek satu persatu ya perlu cek satu persatu apakah semua file nya ini ada di preview satu persatu kemudian kegiatan refleksi ini juga di preview semuanya apakah sudah ada kemudian di bagian kegiatan pencarian informasi ini kalian cek satu persatu apakah sudah benar tak upload supaya nanti tidak salah ini ya apa itu tidak dapat nilai nah itu hasil prestasi yang dicapai kemudian untuk pada bagian pengabdian oke ini sudah sampai jumpa